Oke guys, welcome back to my channel guys ya. Nah, di video kali ini, cara membagikan atau melihat kode QR Wi-Fi yang sudah terhubung di HP Vivo Y21 guys ya. Nah, jadi apabila kita ingin membagikan kode QR ini ke teman kita untuk mengkoneksinya, itu cukup mudah. Nah, biasanya kan kita harus pakai sandi. Nah, di sini kita juga bisa menggunakan kode QR itu lebih mudah ya guys ya. Oke, di sini langsung saja kita buka pengaturan. Nah, kemudian kita pilih di atas ini jaringan dan internet. Kemudian kalian pilih Wi-Fi. Nah, seperti ini, ini adalah Wi-Fi yang sudah terhubung di HP Vivo. Jadi apabila kita ingin membagikan kode QR Wi-Fi yang sudah terhubung ini, caranya itu cukup mudah. Nah, di sini langsung saja kita tekan di bagian sini guys ya. Nah, di bagian sini. Nah, ini. Yang Wi-Fi ini, nama ini kalian tekan saja seperti ini. Nah, kemudian akan muncul seperti ini. Nah, bisa kalian lihat, di bagian kanan atas ini ada namanya bagikan. Nah, ini kan seperti logo kode barcode ataupun kode QR gitu guys ya. Nah, jadi di sini kita tekan bagikan. Nah, bisa kalian lihat, maka di sini akan muncul barcode-nya seperti ini ya guys ya. Nah, ini tinggal kalian screenshot saja, ataupun tinggal kalian langsung kasih juga bisa. Nah, kalau misalnya kalian screenshot, takutnya nanti kalau misalnya mau mengubah passport itu pasti tidak berlaku. Tapi kalau sentiasa kalian tekan seperti ini, nah ini kan masih berlaku gitu guys ya. Maksudnya belum diganti passportnya. Nah, oke. Semoga teman-teman paham ya cara untuk menampilkan atau melihat barcode Wi-Fi yang sudah terhubung di HP Vivo Y21 ini guys ya. Oke, jika teman-teman ada pertanyaan, silakan komen di bawah. Dan sampai jumpa di konten berikutnya. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.